Pemerintah Provinsi NTT menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober. Hal ini disampaikan Kepala Birohumas dan Protokol Seda Provinsi NTT, Dr. Marius Ardu Jelamu. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019, Pemerintah Provinsi NTT menghimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat NTT, untuk mendukung proses pelantikan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Penyampaian ini disampaikan Kepala Birohumas dan Protokol Seda NTT, Dr. Marius Ardu Jelamu di ruang kerjanya. Kepada media, Marius Ardu Jelamu mengatakan, berdasarkan surat edaran dari Kementerian tentang pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia, Pemerintah Provinsi NTT menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat NTT, untuk mendukung proses pelantikan dengan tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan dan anarkis. Sebagai mana juga dihimbau secara nasional, supaya kita menjaga keamanan di wilayah masing-masing, demikian juga pemerintah Provinsi NTT mengharapkan seluruh elemen masyarakat NTT untuk menjaga ketenangan, memelihara ketertiban, menjaga persaudaraan di antara kita dalam rangka mensukseskan pelantikan Presiden dan laki-Presiden masa bakti 2019-2024. Dan Menteri Dalam Negeri juga mengirim surat kepada Bupati Waduk Kota Sulawesi Indonesia untuk juga menghimbau masyarakat Indonesia, termasuk Masyarakat NTT untuk besok dan beberapa hari ke depan, kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita Mas Yusin, tentu berdoa untuk pembangunan bangsa dan negara kita ke depan, dan besok di Monas, Jakarta akan diselenggarakan doa bersama komunitas lintas agama dan penghayat kepercayaan peraturan yang mahasiswa. Dan doa bersama ini akan berlangsung pada pukul 10, itu di Jakarta.